Hai YouTube friends, this is my first online semifinal challenge dari Beauty Bound Asia Dan kali ini kita akan buat seasonal tips dan Indonesia dapetnya summer Jadi aku akan share tips-tips aku dari beauty, skincare, hair, dan fashion Yang cocok menurut aku di musim summer atau kemarau So ya, langsung aja kita mulai sekarang Oke, kita mulai dari haircare Karena pas summer itu mataharinya lebih terik Jadi kita perlu melindungi rambut kita juga dari sinar matahari During summer, kita itu berkeringat lebih banyak Jadi biasanya kulit kepala kita juga jadi lebih oily Untuk mengatasi itu, kita bisa pakai dry shampoo atau pakai bedak aja Sekarang kita akan pindah ke skincare Skincare yang aku gunakan adalah Facial Treatment Essence dari SK2 Cetaphil Daily Moisturizer Dan Clarins Sunscreen untuk protect kulit aku dari cahaya matahari Kenapa ketiga produk ini yang aku pilih? Karena mereka sama sekali gak lengket dan cepat diresap oleh kulit Untuk makeup, yang pertama akan aku pakai adalah primer Karena biasanya kalau panas, makeup jadi cepat luntur Kalau kulit kalian oily, pakai primer yang bikin matte ya Aku prefer makeup yang ringan seperti BB Cream atau Lightweight Foundation Dan sekarang aku pakai Bourjois Healthy Mix Serum Trend makeup summer itu adalah kulit yang glowing Jadi foundation ini cocok banget Karena itu juga aku cuma set concealer Gak seluruh wajah karena aku mau summer glowing skin I love everything peach Apalagi untuk summer Jadi aku pilih peach blush dan peach lipstick Highlighting is the key for glowing skin Jadi aku akan highlight kontur wajahku yang lebih menonjol I feel like a summer makeup is not complete without a bronzer Kalian tau gak, cream eyeshadow sebagai base plus powder eyeshadow Akan lebih tahan lama dibandingkan powder eyeshadownya aja Jangan lupa set alis kalian dengan eyebrow mascara Dan pilih mascara yang waterproof ya Supaya gak luntur Makeup look is complete Now move on to hairstyle Hairstyle pertama adalah messy bun Pertama, kamu ikat rambut kamu menjadi high ponytail Tapi di ikatan terakhir jangan dikeluarin semuanya Terus sisa rambutnya dijepit pake bobby pin Selesai deh Pas banget untuk hari-hari summer yang panas Buat kalian yang gak suka semua rambutnya dikit ke atas Ini cocok banget Jadi pertama aku akan create teksturnya dulu Menggunakan hair mousse Jadi moussenya itu dikasih ke rambut Terus di scrunch Supaya bikin kayak curly-curly peach wave gitu Terus abis itu kalian tinggal kepang Dua kepangan Di setiap sisi kepala kalian Dan dijepit di kebelakang Selesai deh Simple, easy, looks cute And summer appropriate Now it's time for fashion or outfit Untuk summer aku suka banget Pair white on white Selain terlihat lebih chic Tapi white itu reflects light Jadi kalian gak akan kepanasan Jadi kebalikannya warna hitam Supaya outfit putih kalian gak terlalu boring Kalian cari detail-detail yang unik Di baju kalian Kayak top yang aku pake Ada cut out yang terlihat simple Namun unik I pair the top With a flowy skirt And a wedges For more summer feels Aksesoris yang terlalu banyak Akan ngeganggu Apalagi kalo lagi gerah So this ear cuff is perfect Outfit kedua ini Sebenernya simple banget Tapi keliatannya Kayak you put more effort into it Karena play suit itu Gampang banget Untuk di mix and match Dan juga warnanya udah terang Dan motifnya summer banget Tambah lagi topi Topi itu sangat bisa banget Untuk nutupin bad hair day Outfit ini cocok banget Untuk pergi ke pantai Dan kalian tinggal ganti wedgesnya Jadi flip flops Tips terakhir aku adalah Minum yang banyak Dan minum vitamin C Supaya kalian gak sakit Kayak aku sekarang Makanya sekarang suaraku serak deh I hope you find this video helpful And see you guys on my next video